Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa penyidik Bar Skrim Pori saat ini sedang berada di Magelang untuk menelusuri rangkaian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terutama yang ada kaitannya dengan pernyataan Verdi Sambo yang menuding peristiwa di Magelang merupakan tindakan pelecehan harkat dan martabat keluarganya. Inilah rumah yang disebut rumah yang juga dimiliki Irjen Paul Verdi Sambo. Rumah seharga 1,3 miliar rupiah ini terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Irjen Verdi Sambo, istri dan para ajudannya, termasuk Brigadir Yosua disebut singgah ke rumah ini untuk menengok anaknya. Di mana diketahui sepulang dari Magelang tersebut, Verdi Sambo menyuruh ajudannya membunuh Brigadir Yosua. Kabar Eskrim Polri Komjen Paul Agus Andrianto mengatakan, penyidik Bareskrim Polri sedang menuju Magelang untuk menelusuri rangkaian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, terutama yang ada kaitannya dengan pernyataan Verdi Sambo yang menuding peristiwa di Magelang merupakan tindakan pelecehan harkat dan martabat keluarganya. Pengakuan Verdi Sambo tentang tudingan Yosua telah melakukan perbuatan melecehkan harkat dan martabat keluarga disampaikan kepada penyidik Bareskrim di Mako Brimo pada 11 Agustus 2022. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Almarhum Yosua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap Almarhum Yosua. Meski Mabes Polri telah mencabut laporan pelecehan seksual dari pihak Putri Candrawati, tapi penyidik masih perlu menyusun rangkaian yang memicu kenekatan Verdi Sambo. Verdi Sambo yang marah telah merancang pembunuhan di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta. Verdi melibatkan ajudannya Barada Eliezer, Bripka Riki Rizal, dan sopirnya Kuatma Ruf untuk membunuh Brigadri Yosua di lantai satu rumahnya. Sejumlah saksi lain yang juga berada di waktu dan jam pembunuhan di antaranya istri Sambo, yaitu Putri Candrawati. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV